Intro Ngomongin keju pasti langsung kebayang sama lezatnya lelehan mozzarella kan wonder people? Sensasi saat menggigit lelehan keju mozzarella ini rasanya memang begitu nikmat. Bahkan saat baru melihatnya saja, lumerannya sangat menggurkan. Kenapa ya? Hal ini terjawab lewat penelitian Wall Street Journal yang menjelaskan kalau keju meleleh memang punya rasa berbeda dari keju biasa. Suhu panas dikatakan bisa membawa rasa umami atau gurih dari keju. Umami adalah rasa kelima yang diakui setelah pahit, asam, asin dan manis. Jadi wonder people udah tau kan kenapa keju mozzarella ini selalu menjadi keju andalan dan selalu nikmat untuk dipadukan ke setiap makanan. Keju mozzarella, uh yawi banget ya. Saya langsung kebayang kejunya tuh leleh di makanan. Uh lapar! Cuman sayangnya keju mozzarella ini identik banget dengan makanan barat bangsa pizza atau spaghetti, makaroni dan lain sebagainya. Tapi jangan salah loh, sekarang itu banyak banget makanan Indonesia yang lagi naik kelas. Karena katanya menggunakan topping mozzarella. Apa aja sih makanan Indonesia menggunakan topping mozzarella? Martabak telur. Makanan Indonesia yang viral karena dihias lelehan keju mozzarella adalah martabak telur. Martabak yang dulunya hanya dijual oleh pedagang kekilima sekarang sudah menjadi makanan kekinian. Gerai-gerai martabak pun kini banyak bermunculan dan menawarkan penambahan variasi topping. Salah satunya yaitu lelehan keju mozzarella. Sensasi martabak telur yang crunchy pada kulitnya, kayak akan terasa pada campuran daging di dalamnya, bercampur gurih lelehan mozzarella dan kombinasi ini menjadi yang sangat luar biasa. Lalu ada juga cireng, makanan khas Indonesia yang juga nikmat disantap dengan keju mozzarella. Tekstur cireng yang kenyal ternyata tidak hanya sedap untuk dipadukan dengan sambal rawit dan rujak lho. Untuk memberikan variasi yang berbeda, maka dapat diberikan tambahan topping keju mozzarella yang leleh. Seblak basah. Kalau yang satu ini pasti Wonder People udah nggak asing dong. Makanan yang berasal dari Jawa Barat ini terbuat dari kerupuk yang kemudian dicampur dengan berbagai sayuran dan protein seperti telur atau daging ayam. Seakan tak mau kalah dengan makanan lain, ternyata sebelak juga bisa divariasikan dengan lelehan keju mozzarella. Pastinya rawspisan, eee! Lalu ada juga risol. Buat Wonder People yang suka ngemil, pasti tahu dong kalau sekarang sudah ada varian baru dari isian risol, yaitu mozzarella. Ya pastinya rasa gurih dan manis dari risol akan semakin menggoyang lidah siapapun yang menikmatinya. Ayo, siapa nih yang langsung membayangkan lezatnya dan tentunya ingin mencoba zol mozzarella? Kini ada sate yang hadir dengan jenis baru, yaitu sate tachan, atau sate yang dibakar tanpa kecap manis atau bumbu kacang dan dinikmati dengan sambal. Selain itu, untuk menambah cita rasa, sate tachan juga bisa nikmati dengan lelehan keju mozzarella di atasnya. Visualnya udah menggugah selera ya Wonder People. Lagi rasanya. Wonder Resipi, kreasi teh aneka buah. Di siang hari ini, saya mau berbagi resep minuman kreasi teh aneka buah. Cara buatnya? Kalau aja kok. Celupkan kantong teh dalam air sampai warnanya berubah ke coklatan. Tambahkan sedikit gula dan air lemon. Aduk sampai rata. Masukkan potongan apel, strawberry, kiwi, manga, dan nata de coco. Aduk kembali. Masukkan es batu secukupnya. Dan taraaa! Minuman segar sudah siap. Minuman ini bisa untuk 4 porsi dengan kalori sebesar 294 kilokalori. Karbohidratnya sekitar 68,0 gram. Proteinnya 1,5 gram. Sedangkan lemaknya 3,7 gram. Jadi, sebenarnya semua buah baik dicampur dengan teh. Kita tahu buah itu fungsinya sangat beragam. Dan teh juga punya efek antioksidan. Tapi masalahnya, apakah kita semua buah akan dicampur dengan teh? Kan rasanya belum tentu. Saya kira kita harus memilih teh itu dicampurnya dengan apa yang enak. Yang enak dengan lemon. Atau dengan melon. Melon yang manis dimasukkan ke teh. Sehingga rasa tehnya manis. Kemudian ada rasa melonnya. Jadi, kalau si buah dicampur dengan teh. Ya, sebenarnya bagus-bagus saja. Tetapi, teh ini biasanya disajikan dalam suhu yang sangat panas. Kalau dia panas, buahnya dimasukkan ke dalam teh. Vitamin yang ada di buah itu akan teroksidasi. Akan terbuang. Jadi, kegunaan si buahnya sendiri akan berkurang. Lebih baik minum teh sendiri, makan buah sendiri. Itu akan lebih baik. Nggak bisa minum susu karena selalu diare setelahnya. Yuk cari tahu kenapa. Ada nggak sih makanan menggantinya? Terima kasih telah menonton!